Kopi Wars, bertemu lagi bersama Vici dan juga Alma disini. Alma masih semangat kan? Masih, masih. Harus semangat ya Alma ya, walaupun hari ini agak-agak sedikit cuacanya ini bikin betah banget buat tidur. Bener banget. Tapi tugas kita tetap harus berlangsung disini untuk menghibur Kopi Wars yang ada di rumah. Nah buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol bersama Alma secara langsung silahkan aja ya. Dicatet aja dulu nomor teleponnya di 0813-8863-3572. Karena nanti di segmen ketiga buat kamu yang pengen ngegombal, digombalin. Siap ya Alma ya? Siap. Kalau ada yang minta nyanyiin? Siap nyanyiin? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Kalau ada yang minta disayangin? Mau banget. Mau banget katanya ya. Berarti masih aman. Nah makanya merapat nanti di segmen ketiga ya. Telepon-telepon jangan lupa. Nah Alma sekarang kita akan masuk di segmen Kopi Hitam yaitu komentarin foto video hits dan ampuh. Ya kan? Jadi ini ada berita dari sang burung merpati. Hmm. Kita intip dulu burungnya ada di mana tuh? Kita intip dulu. Jadi ini burung bukan sembarang burung ya. Ini burungnya Kopi Santai. Yang kerjaannya mencari berita. Nah. Cuman kadang burung suka bikin malu juga sih. Tahu-tahu yang ditampakin bukan mukanya bintang tamu. Kadang saya jadi malu kan? Tapi gak apa-apa kita intip aja dulu ya. Beritanya seperti apa. Coba yang pertama. Ini dia. Kabar dari sang burung merpati. Yang pertama. Hmm. Nah ini dia. Alma Prima Santi. Bawakan ulang lagu Pelangi di Matamu milik Benjam Brut. Iya betul sekali ya. Tapi kalau Alma udah pernah belum sih ketemu dengan personil-personil dari Benjam Brut? Belum. Belum ya. Personalitinya belum ketemu, belum kenal gitu kan. Tapi waktu itu emang pilihan dari label aja untuk nyanyiin lagu ini. Iya pilihan dari label. Ada dua lagu cuman yang Alma pilih yang ini yang Pelangi di Matamu. Coba dong nyanyiin sedikit saja. Kalau tadi kan video kliknya nih. Kalau sekarang coba silahkan. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku. Gugut tak bergerak ada pelangi di bawah matamu. Dan memaksa diri. Gugut bilang aku sayang pacangmu. Aduh 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 aduh. Kalau gak denger suaranya sih agak-agak ada dangdutnya sebetulnya ya. Ada dangdutnya sedikit agak-agak jazz jazz juga ya. Itu dia Alma. Tapi kalau tadi kita lihat sama-sama video klipnya. Itu waktu itu buat video klipnya ada kesulitan gak Alma? Dari kostum sih. Dari kostum. Kenapa tuh ceritanya? Kenapa? Jadi kan Korean style gitu ya terus. Ya ada call dari pihak manajemen katanya jangan baju yang itu diganti lagi gitu. Jadi akhirnya di mic and match yang ada di itu yang ada di wardrobe aja. Yang ada di wardrobe aja. Tadinya pilihan Alma memang sukanya Korean style. Dipilihin sama stylistnya. Oh jadinya akhirnya bajunya agak sedikit rempong waktu itu ya. Agak sedikit rompita ababil begitu. Tapi kalau melihat dari fashion sendiri Alma ini kiblatnya lebih ke apa sih sukanya? Bebas sih tapi Korean juga. Sukanya Korea-korea pokoknya yang simple tapi penting nyaman gitu ya. Gak ribet-ribet berarti ya harus ini ono kucrut. Enggak. Simple-simple udah yang penting kelihatan oke katanya. Baiklah ya. Oke Alma next kita ingin tipe lagi kabar dari sang burung merpati yang kedua. Bahwa berita apa sih dia selanjutnya? Ini dia. Cover lagu pelangi di matamu dengan nada riang Alma mengaku sempat takut. Uh. Takutnya kenapa nih? Iya yang tadi aku bilang takut. Samperin pelangi beneran? Oh bukan. Yang musiknya dari mellow ke beat. Agak ngebeat. Iya terus banyak sih. Terus itu fansnya Jambert sama Jambert ini sendiri bisa terima apa enggak gitu. Bisa suka apa enggak. Dan akhirnya setelah aku mengintip-ngintip semuanya bilang suka banget. Alhamdulillah. Jadi merasa katanya ada sesuatu yang baru lagi dengan nuansa. Tapi sama gitu lirik lagunya sama cuman nuansanya berbeda. Karena Alma mengemasnya dengan sangat lucu, cantik, gemes gitu ya. Tapi Alma usianya masih berapa sih? 21 tahun. Kan 21 tahun masih mudah dia kan udah terjun ke dendusi musik. Tapi kalau misalnya dia boleh milih nih Alma ya. Mau milih musik apa model nih? Musik. Musik? Sekarang udah mulai mendarat daging nih musik nih. Mendarat daging ya. Itu sepertinya ya. Obat gitu. Obat kayaknya. Tapi Alma kalau misalnya modeling masih jalan atau enggak nih? Masih. Tapi enggak sepadet dulu. Enggak seintens dulu ya. Sekarang lebih ke nyanyi-nyanyi-nyanyi gitu kan. Latihan vokal sana-sini. Itu dia promo-promo kan. Next ada lagi dari kabar sang burung merpati. Kita intip bawa berita apa lagi sih dia? Alma Primasanti bawakan ulang lagu pelangi di matamu milik Ben Jamrut. Warga net banyak yang bilang. Gue sebagai jamers atau fans Jamrut berterima kasih udah hibur dengan Alma yang menyanyikan lagu-lagu ini. Suaranya pun bagus katanya. Nah itu kan dari warga net langsung kan diintip-intip ternyata banyak sekali yang suka. Bahkan fansnya dari Ben Jamrut sendiri pun mendukung kamu Alma. Alhamdulillah. Rasaanmu seperti apa? Seneng dan bangga sih ya. Berhasil ya? Berhasil yang tadinya ketakutan terus kepikiran. Jadinya Alhamdulillah bisa berhasil membawakan lagu ini. Tapi kalau dari dukungan Mama Papa sendiri seperti apa sih Alma dengan karir Alma yang saat ini di musik? Mama Papa sebenarnya dari dulu sih udah ngedukung dari pertama Alma ikut model sampai sekarang musik. Cepet ngedukung dan selalu doain digunakan sehatin. Supaya support lah. Support ya. Support terbesar dari orang tua itu emang yang paling terpenting Alma. Betul sekali. Tanpa ada restu dan doa kita gak akan mungkin bisa di sini. Itu dia. Makanya terus berlatih terus berlatih. Tapi selain musik sendiri apalagi si Alma yang pengen Alma jajal gitu? Pengen coba main film sih. Main film? Itu belum di acting-acting belum pernah kesentuh nih? Belum pernah tapi sempet. Sempet? Tahun berapa tuh dulu? Dulu gak sih acting di quiz gitu jadi co-host. Terus acting-acting di quiz terus akhirnya mau coba juga. Mau coba juga kan. Mudah-mudahan setelah dari sini terada tawaran film ya Alma ya. Nah Alma aku pengen tantang sedikit. Kalau tadi kan Alma katanya suka sama Agnezmo dan juga Rosa. Silahkan nyanyikan lagu dari idola kamu terserah yang mana aja. Sedikit saja boleh. Setutup sudah pintu, pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus rela kamu walau aku tak mau. Aduh baper banget nih buat copywars yang ada dirumah yang pengen dinyanyiin. Silahkan ya. Terima kasih. Di kode baru aja pada tepuk kan. Pasukan ambiarnya mana minta tepuk tangan sekali lagi. Buat copywars yang ada dirumah yang pada pengen dinyanyiin langsung sama Alma. Nanti di segmen ketiga ya buruan merapat sekarang juga. Karena pastinya disini Alma bakalan nyanyiin buat kamu. Aku aja disini bikin baper. Para kru disini juga jangan tanya semua kan. Tau-tau pada tepuk aja kan. Itu dia Alma nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan pastinya buat salam-salamnya juga disini pasti menunggu. Lewat WhatsApp juga boleh ya. Pokoknya lewat WhatsApp, lewat Facebook disini masih menunggu. Jangan kemana-mana. Nanti kita berdua bakalan balik lagi. Jadi untuk kamu yang ada dirumah nikmatin dulu yuk. Lagu spesial berikut ini ada via Valen dengan Bojo Galak. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol tetap di Coffee Santai.